Hari buruh sedunia, SPBI gelar bakti sosial kepada sejumlah panti asuhan Belasan masa dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia atau SPBI wilayah Surabaya menggelar aksi sosial yang bertepatan pada Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat sore 1 Mei 2020 Para pekerja itu membagikan bantuan dalam bentuk syukuran kepada sejumlah panti asuhan Mulai dari panti asuhan Darul Fala yang berlokasi di Jalan Ngagel Rejo 6 dan berakhir di panti asuhan Mahbubia, Jalan Pentul 1, Kota Surabaya Mereka juga membawa leflat yang bertuliskan ucapan hari buruh sedunia, gerakan sosial rakyat bersatu dan berjuang serta lawan bersama virus COVID-19 Antoni Matondang, Koordinator Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia wilayah Surabaya mengatakan, melalui gerakan tersebut bisa menjadi sebuah aspirasi bagi pemerintah Indonesia agar segera memberikan bantuan terhadap masyarakat akibat virus corona Antoni juga mengingatkan pemerintah agar bantuan yang diberikan harus tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan terutama bagi panti asuhan Antoni berharap semua elemen masyarakat bisa melakukan gerakan sosial dalam ruang lingkup yang luas tujuannya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat, buruh, tani, dan para nelayan tertinggi hari ini di 2020 hari ini, hari buruh internasional, kita sengaja mengadakan gerakan paksi sosial bagi-paksi kekuran kepada pantuan panti asuhan juga berat di pantuan tempat di selama ini kita sengaja, kita, istilahnya kita memberikan aspirasi kepada pemerintah Indonesia supaya mengenai dampak COVID-19 ini, supaya di masyarakat itu memang benar-benar terasa dampaknya dan bisa dibantu oleh pemerintah negara Indonesia ini dalam hal ini nebara kita harus bertanggung jawab terhadap kuat-kuat COVID-19 ini dalam hal ketahuan sosial ekonominya jadi kita mengingatkan ataupun mengaspirasi kepada pemerintah harus tepat tasaran pantuan tersebut kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan salah satunya pantuan juga membutuhkan pantuan jadi itu intinya kita memperingatkan di meja itu dari Surabaya, UJ Jurnal Mojo TV melaporkan selamat menikmati